Salah satu kegiatan non-fisik TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 111 Kodim 1013 Morateweh melaksanakan kegiatan penyeluhan hukum dan narkoba kepada masyarakat di Desa Karamuan, Kecamatan Lahai Barat, Kabupaten Barito Utara. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Barito Utara Ghazali Montalatua mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan maksud mengingatkan kembali betapa bahayanya penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Ghazali menyatakan penyeluhan hukum dan bahaya narkoba pada program TMMD ini sangat baik dan harus terus dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya antisipasi pencegahan dini penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kegiatan penyeluhan hukum mengenai narkoba dan juga apa namanya, tadi itu apa? Tentang penyeluhan hukum dan bahaya narkoba. Bahaya narkoba ini sangat penting sekali karena sekarang ini bukan hanya di kota-kota. Narkoba ini sudah masuk sampai ke desa-desa. Terbukti ada beberapa warga kita yang tertangkap di desa. Berarti ada kegiatan di sana, di desa. Dan juga ada pengguna, ada juga pengedar. Nah untuk itu sangat luar biasa dan sangat baik pada momen TMMD yang ke-111 di desa Karamon ini juga diberikan penyeluhan. Sebab masyarakat mungkin tidak tahu, tidak paham. Dan mungkin hanya mendengar segilas-gilas, kapan perlu ada contohnya. Narkoba itu seperti apa dan jenisnya apa? Dan bahayanya seperti apa? Terima kasih telah menonton!